Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman pecinta anggrek Selamat datang di channel HDD Orchid yang baru mengunjungi atau baru menemukan channel HDD Orchid dan terima kasih saya ucapkan bagi teman-teman yang selalu dukung channel HDD Orchid Nah video kali ini teman-teman saya akan sedikit sharing tentang penyiraman anggrek Nah di tempat saya ini di Mataram ya di Lombok Nusa Tenggara Barat cuacanya panas cuacanya panas ini saya rekam ini kondisi sore setelah hasar sekitar jam setengah 5 jam setengah 5 sore nah ini kondisi anggrek kita untuk penyiramannya karena disini adalah cuacanya panas dan kemudian apa namanya ini medianya disini saya menggunakan areng khusus yang dewasa ya khusus yang dewasa ini saya siram 2 kali sehari apalagi yang anggrek panda ya anggrek panda seperti ini itu wajib itu wajib kita niram 2 kali sehari ya pagi dan sore karena ini tidak ada medianya jadi hanya menyerap nutrisi dari melalui akarnya ini ya menyerap nutrisi ya ketika disiram jadi kalau kering ya susah ya nah jadi wajib kita siram 2 kali sehari kalau yang panda-panda seperti ini karena pagi karena sudah siang itu panas banget itu 30 derajat lebih ya 30 derajat lebih jadi panas banget di lombok sehingga kita harus nyiramnya 2 kali sehari kalau panda memang walaupun di tempat yang yang daratan tinggi ya mungkin ya 1 kali sehari lah kalau panda atau bisa juga 2 2 kali sehari karena tidak ada media yang menyebabkan akar busuk cuman khawatirnya yang di di apa namanya di dipucuk ya dipucuk daun bisa bisa busuk kalau mengendap air nah karena disini panas yang sedling pun itu ya yang sedling pun itu kita tetap siram ya tetap siram ini aja yang tadi pagi itu kita pupuk ini sorenya ini sudah kering jadi besok wajib kita siram ini sedling ya nah ini sedling yang baru 1 bulan kita aklim jadi ini kondisinya panas tapi tidak setiap hari kita siram ini ini 3 kali seminggu ya atau 2 kali seminggu karena kita selang-seling dengan pupuk pupuknya itu 2 ada ya pupuk pertumbuhan fungisida dan insektisidanya juga lain-lain hari nah ini sudah sudah kering jadi besok kita wajib siram besok pagi ya saya tidak berani nyiram sore untuk sedling ya karena kalau ada yang ngendap air di pucuknya kalau sedling itu bisa busuk ya teman-teman jadi kalau sedling saya nyiram hanya pagi kalau sore tidak nah ini sedling walaupun ini agak sudah kering tapi saya tidak nyiram waktu sore ya saya nyiramnya besok pagi nah ini saya nyiramnya besok pagi untuk karena medianya mos ya karena medianya mos hitam tapi beda lagi kalau ada yang dewasa kalau yang dewasa ini kita siram 2 kali sehari minimal lah 1 kali sehari ya setiap paginya setiap pagi atau sore kita berani aja nyiram sore untuk yang sudah dewasa-dewasa seperti ini karena kita tidak nyiram daunnya tapi nyiram bagian medianya saja kita siram bagian medianya saja jadi tidak masalah kita siram sore tapi jangan nyiram bagian atas jangan nyiram bagian atas ini karena nanti khawatirnya kalau ada air yang mengendap disini kalau mengendap disini nanti bisa apa namanya busuk ya jadi busuk bagian pucuk daun nah ini kan emang kalau ada tunas baru seperti ini kalau busuk emang gitu kan nah ini nah jadi gitu ya teman-teman kalau anggrek bulan kebetulan anggrek bulannya disini lagi kosong kalau anggrek bulan itu saya siramnya tidak sering juga walaupun dia panas disini karena medianya mos jadi tidak langsung kering tidak langsung kering jadi kita nyiramnya itu dua kali seminggu kalau anggrek bulan tidak cepat kering nah ini ya teman-teman nah ini kita nyiram pagi kadang-kadang sore saya siram juga kalau pakai media pot seperti ini tapi kalau yang media apa potnya gerabah itu cepat keringnya teman-teman keringnya cepat kalau gerabah kalau pot yang seperti ini karena lubangnya sedikit di bagian bawah saja jadi kadang-kadang saya siram cuma satu kali sehari saja nah itu ya teman-teman mungkin sedikit sharing-sharing tentang penyiraman anggrek bagi teman-teman yang apa namanya mau bertanya tentang penyiraman anggrek maupun pemupukan anggrek boleh ya kita sharing-sharing sama-sama atau belajar bersama-sama nah ini ya kondisi plan alhamdulillah sehat-sehat ya untuk anggrek kita akarnya juga sehat ini baru kita ini kita lihat akarnya juga jalan sehat ini juga sehat ya nah itu ya teman-teman terima kasih jadi jadi untuk penyiraman anggrek itu tergantung di apa namanya tempat tergantung daerah ya kadang daerahnya yang daratan rendah itu mungkin perlu diperhatikan penyiramannya supaya tidak kekeringan atau tidak kekurangan air ya kalau kekurangan air plan kita bisa apa namanya kempes atau bisa kisut kalau kisut nanti anggreknya cepat patah kalau kisut ya nah itu teman-teman terus kalau di daratan tinggi itu mungkin ya pengalaman saya di Malang itu daratan tinggi jadi penyiramannya itu juga walaupun musim panas ya dia nyiram itu waktu pagi kadang waktu pagi disiram satu kali ya satu kali yang dewasa-dewasa seperti ini jadi disiram satu kali sehari jadi kalau yang di daratan rendah kadang-kadang saya nyiram dua kali sehari tapi kalau misalnya medianya masih kebasah saya nyiramnya cuma satu kali ya hanya pagi aja lah tapi kebiasaannya satu kali sehari yang nyiram mungkin itu teman-teman terima kasih sudah menyimak video dari Hadidi Urjit salam sehat selalu semangat tetap berkarya tetap merawat angkreknya dengan subur terima kasih sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati